kakak kali ini kita akan membawakan lagu hujan ah bingung kan lo ah bingung kan nggak siap tuh walaupun di luar hujan kita tetap bergoyang dan berdendam Udut taglineh pakar baru pacar menghilang jadi yang baru mojo kosong juli atingku kasih banyak ilhoa yang menunggu Hidupku dinikmati Jangan sampai kamu frustasi Apa manis sampai sepasti Karena jangan mengharap mantan kamu balik Atau kau takut, aku takut, aku takut Aku 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 takut, aku takut, aku takut Apa manis sampai sepasti 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 Wah, Project Rangta ku pelang di pasar baru Wajon menyerang cari yang baru Wajon kosong, jeliatin lu Masih bayang dengan luar yang lu Hey, hidup kuduh dinikmati Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di depan di video selanjutnya 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 selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya selanjutnya di video selanjutnya 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 ve-hati menuju perjalanan ulang tahun yang besok Oke kalau menurut kalian yang paling favorit semuanya bagus omak yang bagus yang tadi drum band nenek-nenek sama vokal grup ya tapi kalau menurut gua drum band yang terakhir yang kakek nenek itu kurang lengkap Emang apa labu ngopi nggak diajak tapi gini ya pokoknya itu kan sebenarnya dari satu tahun itu hanya lima ya lebih banyak lagi banyak banget ya Terima kasih loh untuk kalian semua yang sudah ikut menjadi bagian di ulang tahun brownies dimana kemerian ulang tahun brownies akan ada di hari Senin ya tanggal 30 Oktober ya hari Senin tanggal 30 Oktober jadi jangan lupa untuk ikuti challenge joget viral brownies yang ada di Instagram at brownies.tv karena bakal ada hadiah menarik untuk manis yang ada di rumah ya caranya bagaimana follow Instagramnya brownies dan lihat ketentuannya pokoknya hari Senin kemerian ulang tonton brownies kalian semua yuk datang rame-rame ya ke brownies ya nonton semuanya Oke kalau kayak gitu gratis ya tidak dipungut biaya ayo biaya anak-anak datang pokoknya hubungi sampai teras TV cari kagugi kajeng untuk kalian bisa mendapatkan di barisan terdepan cari kagugi sama kajeng iya mereka suka aktif kok ada di Instagram aku juga aku kasih nomor rame-rame Abis ini sayangnya saya eh share biar orang bisa hubungi in kami enggak kenal kata Jengong ya kami enggak kenal kata Jengong banyak orang tanya nomor kamu kata pengetop oke untuk judul hari ini gue seneng nih ya kenapa ada dia selalu dia nonton kalau igun nggak ada nih pasti gue dikoli pokoknya gue lihat kalau misalnya oke judul hari ini judulnya adalah semua serba extra extra cantik extra lucu extra kece extra stand by kalau igun Extra Liburn kejam deh itu judulnya abang sih oke belum ya ianya sekarang ini ya oke sekarang ini tapi siang hari ini untuk pani Jangan di rumah, kita kedatangan Komika yang ekstra lucu dan ini suara keren. Siapa ini? Kita panggil ini dia. Davi Siumi. Davi, silahkan duduk. Terima kasih sudah hadir ke Bronis. Sudah bawa mic, kalau dia pengen nyanyi loh. Oh dia pengen nyanyi, tapi pengen nyanyi. Iya, boleh. Tadi dia harus nyanyi, coba. Coba nyanyi-nyanyi. Oh tadinya masuk, tuh langsung nyanyi. Nyanyi, aduh. Bener ini. Ini manajernya kebetulan. Bajunya sama. Bener, manggilnya betul namanya begitu. Davi, Davi, siumin, 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 siumin. Ada aja orangnya. Davi, siumbi. Ini dia. Tidak. 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 orang nyongkok moe sama lingkungan bagus, bagus, bagus orang bilang aku gak tau kamu nyanyi, makasih ya gak apa-apa iya oke saya akan duduk ya orang ngomong, gak nyanyi aku tuh jadi panggil kamu itu apa? makanya aku gak berani tadi tulisannya panggil ini, Michael 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 ya kayaknya Michael aja deh Dapi Dapi enggak Dapi apa panjang di situ? nama topnya apa? Dapis homing kenapa pake itu? iya karena kalo si homing kan warga iya kalau saya kan jatat oh enggak ah aku bilang namanya Michael keren ya iya Michael ganti sekarang ganti tapi gak pantas cuman gak pantas betul aku setuju sih tapi aku ada artikel dulu buat kamu ya mana artikelnya? silahkan berdamai dengan keadaan karir Davi si umbing semakin melesat kira yang meleset melesat nah itu yang paling penting berdamai dengan keadaan ya iya emang awalnya Davi itu termasuk yang minder awalnya ini sih minder sedih gitu sedih 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 iya ditegasin banget hei pemirsa kan mungkin ada juga yang kayak gue kan sedih ujang 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 jadi agak bindeng gak apa-apa maaf ya oh iya gimana gimana mau minta apa-apa lo nih kenapa? kita paham lagi musim dulu saya malah gak pilk gak apa setiap senau juga saya tapi gimana sih awalnya kok bisa terjun ke dunia stand up? kenapa terjun? awalnya emang dari keluarga tuh lo loncat gitu bukan bukan masuk ke dia terjun ya apa ya memasuk ke dunia stand up oke ya saya masuk ke situ karena emang dari keluarga tuh suka bercanda gitu oh gak serius keluarganya ya iya suka bercanda bercanda hei duta bercanda tuh dia tuh duta bercanda bercanda jadi waktu itu buka-buka youtube iya apa nih kok ada orang lomong sendiri yang terus lucu hmm akhirnya penasaran kan itu 2014 akhir oke cari tau ketemu lah stand up oke siapa stand up komedi yang pertama kali kamu tonton pertama kali ditonton yang pertama kali kamu tonton ini om bin bintang bt bintang bt ada oke jadi disitu kamu mulai kayaknya gue bisa nih disini iya kayaknya berarti kamu mulai berdamai dengan mungkin gini maaf ada temen-temen atau manis yang ada di rumah yang lagi nonton ada yang di rumah mungkin masih punya cerita yang sama kayak kamu tapi belum bisa berdamai hmm ee kapan saat kamu mulai berdamai dengan keadaan ee waktu itu waktu masuk stand up belum berdamai ya ee masih tersinggung gitu masih tersinggung bukan tersinggung sih lebih ke malu oke ee 2 tahun 3 tahun pertama masih malu sampai ee suatu hari ini senior aku bilang ini di Kalimantan ini kamu tuh punya senjata cuman kenapa gak pernah dipakai nah tapi waktu itu dia ngomongnya senjata doang gak menyebutkan sumbing gini kan dia masih gak enak iya iya jaga perasaan waktu kamu masih di Kalimantan berarti kamu masih dagang senjata bukan bukan dia punya kebisaan ada kekuatannya ulatihannya tapi katanya awalnya kamu kerja sebagai call center kalau ajang mah terserah dia dia mau nunduk icunya nunduk dia mau belok-belok ya kan galakannya sebagai call center ee sebenarnya bukan call center sih itu saya tuh kerja di ee transkursi darah bank darah ooo cuman karena waktu itu rumah sakitnya emang baru dibikin baru 2 tahun atau 3 tahun lah berhubung itu masih banyak yang kosong bagian-bagiannya jadi salah satunya customer service itu terima telepon terima telepon gimana itu terima telepon ini 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 jadi pertanyaan kalau orang yang nggak ngerti kesan ini iya lecehkan lo nggak ya makanya dia ngapain telepon coba gimana pada saat kamu ngambil ini di saat itu terima telepon bank darah kan kan kadang-kadang pasti hubungannya mahal yang urgent dong iya butuh darah dan segala macam itu gimana eh kering telepon telepon kering ceritanya gue telepon ya iya 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 halo assalamualaikum halo nah bukan dong kan lu lihat lu kok dia yang angkat hahaha dia yang angkat kebalik 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 angkat man angkat selamat pagi dengan lab dapi ada yang bisa saya bantu assalamualaikum pak hmm iya ada yang bisa saya bantu eh saya mau nyari darah bukan nyari mantu ini hahaha bukan ada yang bisa dibantu ada yang bisa saya tolong oh iya pak ini bank darah iya bener keluarga saya ada yang lagi ngebutuhin darah ini oh iya mau berapa kantong golongan darahnya apa hah iya enggak keluarga saya bukan mali tonton sayang saya pengen butuh darah golongan darah o o o iya o ada o ada ab ab iya ada bang 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 iya ngeliatin lu mulu ini lu mending teleponannya mah disini tapi kita teleponan teleponan dengan anda lihat iya ngeliatin lu mulu tapi gini ada gak sih orang yang salah paham pada saat kamu ada pernah iya pernah bangga sih soalnya lucu lucu gimana tuh jadi waktu itu saya kan menerima telepon itu semua eh lab lab khusus lab ya apa lucu terus terus jadi waktinan telepon pak mau nanya ini apa namanya dokter ini buka jam berapa gitu-gitu seteknya dia jawab dokter ini buka jam 12 ini pas ini jawab Oh Bapak sakit juga ya Bapak sakit juga Bapak sakit juga Bapak sakit juga Benar gak sih itu cerita begitu Ini cerita boong sih Iya kan Dia musti Karena dia musti punya imajinasi banyak Tapi benar saya pernah di SP Karena salah Telepon itu di SP SP? Karena ngangkat Dikiranya bercanda Cuma si kliennya Telepon ke HRD Kata saya salahnya dimana? Iya Waktu itu ngomong apa emangnya sampai dikira bercanda Di kalimat yang mana itu ya Kalimatnya gimana? Kebetulan waktu itu yang telepon orang Jepang Orang Jepang Panteng Sampai ngeledek Sampai ngeledek Saya dapat SP Contohin deh contohin Gimana deh awalnya dia Ya orang Jepang telepon Dia kan bahasa Indonesia gak rancang Sini Itu kan gitu Terus Bapak sama Jepang juga Bapak sama Jepang Bapak sama Jepang Bapak sama Jepang Bapak sama Jepang Pokoknya gitu lah Aku lupa kejadiannya gimana Tapi Waktu itu saya langsung di SP Dipanggil Sama HRD Penguangan saya gitu Oke Di SP langsung sama HRD Iya Di SP 1 waktu itu Jangan bicara Sekarang setelah kamu jadi artis Kamu HRD nya tau gak kamu jadi artis nih? Tau Tau Mau ngomong apa tuh sama HRD Peman Ini apa penyanyi ya Seniman si Iri Bilang Bilang sama HRD nya sekarang Bapak-bapak lagi sakit kan sekarang Baah katanya Dari Dari dulu lu normalmente Davy Davy mau ngeroasting host brownies Oh Ada Manta Peralang Sifi Mantep phi Oke Mike Biar tajem ya coba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi malam saya ditelepon sama abang siapa juga namanya Kalau gue tau kita serumah sama orang Impinya saya ditelepon Mau pake mic ya itu berarti Dia kebiasaan pake mic ya Biarin aja Gapapa udah Gapapa biarin Ya pokoknya intinya saya ditelepon tuh Mi tolong ini mas Ipan Gunawan ya Soalnya saya ngijin Waduh Ipan Gunawan apa ya Karena setahun saya di Kampung Haya Kalimantan Tapi Gunawan itu Kepanjangannya gundul dan menawan Cuman setelah saya tau ada orang yang nama Ipan Gunawan Saya jadi tau Ternyata Gunawan tuh bukan gundul dan menawan Apa? Tapi gemulai dan menawan Waduh 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 Tapi saya tuh nge-peng sama Mas Ipan Gunawan nge-peng Ya Kak Igun Karena Banyan kai gun tuh tinggi Mesan gitu Gagah gitu ya Gak seh Cuman saya gemulai Maksudnya dia bisa narin Bisa narin Mungkin lebih lentur ya Lentur 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 Flexible Wah Maaf Ini Gini Kan kalo kamu tadi masuk tuh nyanyi Biasanya kalo offer kamu nyanyi juga gitu Punya Punya lagu Lagu apa? Egg Gue pepareng Ini saya jadi ribut di tenang ya tenang dulu tenang tahan emosio punya suara yang ekstra merdu lagu galau Davi ini berhasil menghipnotis jutaan orang jangan berantem dulu kita lihat dulu ini dia nih siapa sih support system yang paling terbesar buat kamu keluarga 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 semua di Jakarta nggak ada yang di Jakarta di Kalimantan semua tapi mengucapin apa buat mereka mereka semua yang support dari dulu dari Davi ya anak yang nggak percaya diri sampai akhirnya Davi bisa berdiri sekarang ini di TV yang ditonton oleh jutaan orang apa ingin Davi sampaikan sama keluarga terima kasih sudah bisa ngedidik sampai Daph jadi support ini gitu bahkan fun fact nya dulu waktu dulu kecil kalau anak lain makan ala yang berumurkan khusus itu supportnya di sayang-sayang kalau dah tinggal itu malah di diceng-cengin dari keluarga gitu biar mentalnya kuat gitu biar mentalnya kuat biar semuanya ya Davi hoi siapa tiba-tiba ada ibu halo ibu terima kasih boleh silahkan dulu kesini Davi boleh salaman dulu dong ada ibu nih silahkan ibu oke ibu terima kasih sudah hadir ke Brones pastinya gitu ya pasti ibunya bawa bunga tuh buat Davi to hehehe hehehe lapa warnanya ungu nih ma emang ada itu stoknya ya hahaha orang akan nanya mamanya kasihan nanti mamanya ketertekan ya hahaha iya loh karena kalau dia rajin nonton udah banyak yang megang bunga itu loh hahaha oke ini ma ini terima kasih sudah hadir ke Brones pastinya gitu ya dan ma ngeliat Davi ee sebangga apa sih ngeliat sekarang ini Davi udah ya pelan-pelan dia bisa menjadi anak yang lebih mandiri dan dia lebih senang dibilang seniman hehehe kalau dibilang bangga bangga banget karena dulunya gak ini waktu dia kecil dengan kondisi dia yang kayak gitu gak menyangka gitu kalau sekarang dia bisa sampai di posisi yang ini gitu kan dulu ee waktu mau ngajak dia keluar rumah aja berpikir gitu gimana pandangan orang ketika ngeliat dia gitu kan pokoknya kuat-muatkan hati lah bangga banget bisa sampai kayak gini sekarang ya berarti Davi juga dia mungkin ada beberapa di saat diadang keluarga tau ada beberapa di saat diadang keluarga juga gak tau gitu ya tapi hebat loh Davi dia percaya diri yang luar biasa itu keren akhirnya bisa menghibur semua orang saya sama papanya aja gak ngerti tuh kalau dia waktu SD itu sering dibully teman-teman sampai segitunya ngertinya ya ketika dia udah bisa tampil di depan orang terus dia mengungkapkan yang pernah dia rasakan di situ tuh saya tuh bilang sama papanya ya ampun sebetapa tegarnya dia gitu loh waktu itu gitu loh sekecil dia gitu loh sudah dapet gimana ya bulian-bulian yang segitu gak pernah dia ngomong gak pernah gak pernah dia ngomong dia taunya ya udah dia dihadapin sendiri ya ampun ya dihadapin sendiri berarti ya udah gede ini apa yang mau Davi sampaikan buat mama ya cuman ini kok gak dipilokan gak bukan gitar bukan gitar ya bukan gitar ya apa yang mau disampaikan ke mama apa ya ini sebagai rasa terima kasih Davi loh mama juga dengan sabar membesarkan Davi gak ada kata-kata yang pantas nah gak bisa diucapkan dengan kata-kata ya lihat dong mamanya enggak 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 kuat enggak sedih ya enggak apa kalau Davi udah sukses banget apa yang pertama kali Davi mau kasih buat mama sama semua klon apa ya hmm enggak tahu sih masih belum pemikiran Davi please tengok mama coba enggak mama datang buat kamu loh iya hahaha 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 udah udah ya hahaha nah iya Davi memang ternyata tidak ingin iya menangis di depan orang tuanya karena dia pengen menjadi anak yang kuat ya apapun itu dia pengen orang tahu orang tua taunya anaknya senang aja dan sekarang saat tugasnya Davi untuk membahagiakan orang tua gitu ya oke baik nanti kita akan kembali lagi untuk manis yang ada di rumah kita kembali setelah yang satu ini tetap di brownies iya ternyata iya oke 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 oke